Lembaga Pendidikan SMPN 2 Jenggawah mengadakan masa orientasi penerimaan pramuka penggalang tahun 2022 dengan jumlah peserta mencapai 165 siswa. Diharapkan kegiatan tersebut bisa mendidik siswa yang tangguh dan disiplin. Namun sayangnya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada tajum berita Jember kali ini. Dan untuk mengetahui informasi yang terjadi selama sepekan di Jember, sesaat lagi kami akan menghadirkan tajum sepekan untuk Anda. Saya Prima Kinki, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam. Satu TV Sebanyak 165 murid yang terdiri dari 111 siswa dan 54 siswa ini mengikuti orientasi penerimaan pramuka penggalang tahun 2022 yang digelar Lembaga Pendidikan SMPN 2 Jenggawah. Kegiatan yang diadakan selama dua hari tersebut sebagai upaya pembentukan karakter siswa yang disiplin, tanggung jawab, terampil dan juga mandiri. Menurut Rahmat Eko selaku Kepala SMPN 2 Jenggawah, kegiatan pramuka di sekolah ini bersifat wajib untuk diikuti oleh siswa kelas 1. Nanti malam akan dilaksanakan upacara api unggun, kemudian prosesi acara penerimaan penggalang sebagai anggota, materi pembinaan mental, kemudian dilanjutkan dengan baris berbaris. Saya mengharapkan nanti semua peserta didik itu dapat menerima semua materi ini, kemudian bisa menerima semua pembinaan mental, pembinaan moral dan bisa mengaplikasikan dalam masyarakat. Dari Jenggawah, Bambang Seger, Tajung Bersatu TV, melaporkan.